selamat datang di tutorial program di video kali ini saya akan membahas tutorial bagaimana cara menyimpan hasil analisis dari programmer ke dalam microsoft di layar ini merupakan tampilan dari program air misalkan kita menganalisis untuk model khas yang pertama langkah yang pertama ini adalah menggunakan pgdxl dan kemudian yang kedua ini adalah langkah untuk mengambil atau mengumpul data misalkan menggunakan pgdxl yang berextensi CSV kemudian langkah ketiga ini adalah menganalisis atau akan menampilkan hasil atau output dari model RAS misalkan kita run selanjutnya kita blok kemudian kita run nah ini adalah hasil atau output dari model RAS misalkan kita blok misalkan kita blok kemudian kita copy ke dalam microsoft word kemudian pasting nah ini adalah hasil dari microsoft word dari program air dari program air tampilannya berbeda dengan di hasil atau output dari program air untuk menampilkan hasil output yang sama ke dalam microsoft word caranya yang pertama arahkan kursor paling bawah kemudian kontrol selanjutnya klik file klik file kemudian save to file klik file kemudian save to file klik file kemudian save to file kemudian misalkan kita simpan di file di new folder dengan nama plus save kemudian kita klik save kemudian kita akan cek di bagian folder yang kita akan kita sudah simpan melalui file new folder kita akan cek di folder di folder nah ini adalah hasil yang kita sudah simpan dari hasil analisis dari programnya kemudian kita klik kanan klik kanan kemudian kita pilih open wide kemudian kita klik microsoft office kemudian kita cek nah ini adalah hasil dari programnya yang kita sudah simpan menggunakan nama hasil jadi tampilannya akan sama tampilannya akan sama dengan yang di programnya jadi ini kita bisa simpan kembali kita simpan kembali dengan microsoft keyboard jadi klik Windows kemudian sepas jadi kita pilih Windows kemudian kita klik kemudian kita simpan misalkan namanya hasil nah kemudian kita pilih dengan cross of war misalkan war 97 23 misalkan kemudian kita set kemudian kita cek di folder ini kita klik hasil nah ini adalah tampilan dari microsoft yang kita sudah simpan dengan nama dengan nama file hasil jadi akan sama dengan tampilan dari programnya berbeda jika kita block kemudian kita copy ke dalam microsoft microsoft nah ini adalah tampilannya cukup sekian untuk tutorial kali ini bagaimana cara menyimpan hasil analisis dari programnya ke dalam microsoft nantikan tutorial selanjutnya semoga channel ini berharga maaf terima kasih selamat menikmati